Pencarian 17 korban tertimbun longsor di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Berbes, masih terus berlanjut di hari kedua. Pada pencarian pagi tadi, tim SAR menemukan potongan tubuh manusia. Seorang relawan mengatakan potongan tubuh manusia masih sulit diidentifikasi jika dilihat dari bentuknya. Dan dimungkinkan potongan tubuh tersebut adalah kaki. Tim evakuasi menemukannya di daerah longsor bawah, tidak jauh dari sungai, atau tepatnya berada sejauh 400 meter dari titik awal longsor. Proses evakuasi berjalan dramatis karena tim SAR harus berjibaku melewati lumpur dengan ketinggian 1 meter. Evakuasi dibantu warga dan sejumlah TNI dengan menyusuri aliran sungai Siparu Gunan. Potongan tubuh manusia tersebut diduga merupakan pengemudi mobil bak pembuka yang saat ditemukan kemarin jenazahnya tidak utuh. Temuan potongan tubuh saat ini sedang diidentifikasi oleh petugas Polres Perbes di Puskesmas Desa Benter, Kecamatan Salem. Tadi pukul 7.45 berhasil kita temukan sepotong kaki laki-laki. Kemudian tadi pagi juga ditemukan lagi sepotong kaki. Jadi kemungkinan besar kemarin korban yang ditemukan tidak ada kakinya, hari ini kemungkinan kakinya sudah lengkap. Karena kanan kiri sudah terpasang semua laki-laki semuanya.